Pertugas gabungan di Teraja Utara membongkar jendela kamar saat merazir rumah kos yang diduga dijadikan sebagai tempat maksiat. Cara ini dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas terlarang di dalam kamar kos tersebut saat bulan puasa. Beginilah aksi para petugas dalam merazir rumah kos untuk menjaga ketenangan di bulan suci Ramadan. Petugas terpaksa masuk melalui jendela untuk memeriksa sebuah kamar Wisma yang mencurigakan yang diduga dijadikan sebagai tempat maksiat. Petugas gabungan dari Satpo PP Teraja Utara, BNNK Tanah Teraja, dan personel Kodim 1414 Tanah Teraja menggugah seluruh isi rumah dan kos-kosan. Penghuni yang dicurigai bukan pasangan resmi ini langsung dibutuhi keterangan mengenai identitas dan asal-usul mereka. Pengerempakan rumah kos ini berdasarkan laporan warga yang curiga rumah kos milik salah satu warga dijadikan sebagai tempat maksiat.